Mau menyaksikan kajian Buya Yahya tanpa biaya internet? Segera pasang parabola Al-Bajah TV di rumah Anda. Bebas biaya bulanan dan tanpa koneksi internet. Ibuya telah bergambung kembali satu orang penelpon. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silahkan Bapak salawatnya terlebih dahulu. Allahumma sali ala sayidina Muhammad wa salli ala sayidina Muhammad wa salli ala sayidina Muhammad wa salli alaikum. Bapak siapa? Dari mana? Saya Syarif dari Kasih Malaya. Baik silahkan bisa bertanya langsung kepada Buya. Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya, itu bingung. dan takut terus harus bagaimana tentang masalah talak masalah talak ya pertama itu kalau saya lagi bertengkar dengan istri istri itu sering mengucapkan kata pisah mengajak pisah nah saya kasih tau istri saya tentang hadis Rasulullah yang tentang jika seorang istri mudah mengucapkan kata cerai tidak akan mencimbul surga tapi ternyata istri masih terus saja meminta cerai kemudian saya mengancam dia jika sekali lagi jika yang kesepuluh kalinya minta cerai lagi karena saya kabulkan ternyata mas terulang setelah itu istri saya minta cerai lagi saya selalu menjawab yaudah tolong urusin nah itu bagaimana Bu apakah sebelum Anda ngomong kalau seandainya sampai sepuluh kali kenapa Anda ngomong apa jika minta cerai lagi yang sepuluh kali saya kabulkan saya kabulkan betul setelah itu setiap istri saya minta pisah saya selalu menjawab ya tolong uruskan nah saya juga tidak tahu caranya rujuk dan apa-apa nah yang saya takutkan itu istri saya sudah tidak halal lagi soalnya sudah lebih dari beberapa kali kayak gitu mohon penjelasannya Bu ya baik terima kasih insyaAllah cukup yang pertama adalah Anda suami insyaAllah suami yang baik tapi tidak cukup menjadi suami baik tapi harus suami yang cerdas dan faham bahasa wanita kalau ada seorang istri minta cerai berkali-kali seharusnya laki-laki itu faham artinya hidupnya selama ini dia tidak nyaman maka sebetulnya kalimatnya kalimat cerai tapi sebetulnya maknanya bang ayo buat perubahan abang jangan begitu terus sifatnya kalau Anda hanya stop jangan ngomong begitu tapi kalau Anda belum buat perubahan dari sisi akhlak ya tidak akan berubah dia ini kadang laki-laki tidak faham wanita itu adalah dikit-dikit minta cerai sebelumnya bukan cerai yang diinginkan yang diinginkan adalah perubahan cuman bahasanya terbatas karena perasaannya lembut cerai saja padahal juga diai tidak mau kadang jadi Anda sebagai suami harus faham hal-hal yang semacam ini jadi Anda harus membuat perubahan jangan hanya dilarang dilarang jangan ngomong cinta cerai lagi nanti kita tahu rutin bukan itu membuat perubahan mustahil seorang wanita tiba-tiba minta cerai tidak ada sebab mustahil aneh banget sebab itu dari mana? dari luar dari diri kita kan mungkin kalau tidak luar kan kita ada dua kemungkinan dan sementara kita jarang koreksi diri mana bisa benar rumah tangga oh gak aman nikah juga suka sama suka waktu itu setuju tiba-tiba kok istri minta cerai ada apa? masa tidak ada masalah tiba-tiba minta cerai? mungkin ada sebabnya dong sebabnya apa kita? mungkin kita kurang beduri mungkin kita kasar mungkin gunung mungkin ini orang cerdas itu lalu koreksi dalam diri kita sendiri baik itu dulu makanya kalau seandainya nanti kita beri solusi kalau ini tidak diberesi besok minta cerai lagi istrinya ada pun masalah perceraian ada dua model perceraian yang pertama adalah perceraian dalam bentuk taklik kalau anda menggantungkan perceraian dengan sebuah kejadian lalu kejadian itu terjadi maka jatuh misalnya ya sudah kamu akan aku cerai kalau kamu minta cerai yang ke sepuluh minta sepuluh jatuh cerai jadi yang menjadikan jatuh cerai takliknya dari anda ikat perceraian anda dengan perbuatan dia misalnya seorang suami berkata kalau kamu mau keluar rumah kamu gak akan cerai kalau gak keluar rumah gak akan cerai tapi kalau keluar cerai seperti itu ini makanya kita perlu dipastikan dulu waktu anda mengucapkannya seperti itu kemudian yang selanjutnya waktu anda mengatakan ya sudah urusi saja kalau kalimat urusi saja ya ya belum cerai yang urusi paling juga gak berhasil paling gak jadi bisa jadi begitu maksudnya jadi kalimat urusi saja bukan sebuah perceraian jadi boleh cerbati adalah yang tadi pertama yang anda ngomong kalau sudah sepuluh kali nanti kamu jatuh cerai maka kalimatnya tadi jatuh cerai atau aku cerai aku kabul kan anda maksudkan kabul kenapa kalau anda waktu mengatakan kabul ken yang lain tapi kalau kabul ken maksudnya cerai ya jatuh cerai kalau pun begitu jatuh cerai satu kalimat setelahnya jatuh cerai satu karena waktu anda mengatakan kalau sudah kamu mencerai ke sepuluh maka kau aku cerai atau aku kabul ken tapi niat anda mencerai jatuh cerai satu kalau cerai satu selagi masa idah anda boleh kembali tanpa ada akad nikah baru lagi tanpa ada saksi hanya sebelum berlalu masa idah kalau dia punya had dan matah syafi'i tiga kali suci kalau punya kandungan sampai melahirkan seperti itu jadi seperti itu kalau anda ingin rujuk rujuk saja akan tetapi anda jangan rujuk dulu kecuali anda sadar kekurangan anda sampai istri anda minta cerai kalau ternyata kekurangan yang pada anda memang yang tidak bisa anda bernaik maka jangan lanjutkan misalnya apa mohon maaf anda kulitnya putih bersih ya kan tak taunya istri anda minta bang karena kulitmu bersih saya minta cerai aja deh nanti gak bisa begitu ibaratnya saya gak mau balik kalau cerita sebaliknya gak enak nanti anggap saja kalau istri anda menuntut yang anda tidak bisa memenuhi maka gak perlu rujuk kembali misalnya hidung anda sudah begitu istri anda minta yang lain kan aneh bang gara-gara hidung begitu cerai sajalah saya tapi kalau karena abang karena kasar anda masih bisa merubah kekasaran anda abang gak peduli urusan menafakah anda bisa perhatikan urusan menafakah anda kurang peduli kepada saya anda bisa peduli jadi ini loh kalau mau rujuk selesaikan dulu apa sih yang menjadi sebab sang istri minta cerai kalau anda memang tidak bisa memenuhinya ya percuma nanti minta lagi cerai jadi pastikan bahwa anda akan rujuk permasalahnya akan sudah diselesaikan dulu sebelum rujuk aneh banget gara-gara suaminya rambutnya keriting atau rambutnya lurus habis cerai rujuk ya tetap lurus rambutnya atau keriting gak berubah jadi selesaikan dulu permasalahannya baru rujuk nah ini yang banyak orang rujuk cerai lagi orang rujuk cerai lagi kenapa cerainya adalah tergoboh-goboh rujuknya tergoboh-goboh gak menyelesaikan masalah sementara ada di dalam islam itu tentang perceraian itu adalah untuk belajar adapun anda membawa hadis tidak mencium membawa neraka dan sebagainya belum tentu yang benar anda bisa saja istri sudah layak minta cerai karena kita tidak peduli dengan dia makanya jangan membawa hadis gampang-gampang koreksi diri orang istri boleh kok minta cerai kalau apa suami adalah banyak melakukan melakukan dosa besar falsek atau suami adalah tidak merinafakah atau suami menempeleng itu kan boleh jangan hanya membawa hadis masuk neraka dan membawa neraka sementara jangan-jangan kita yang salah jadi hati-hati jangan gampang membawa hadis jangan-jangan dia memang layak minta cerai kalau kita pernah memukul seorang suami memang memukul wanita tidak dikutuk karena apa suaminya memukul wanita kalau main pukul main tinju sana bukan istri dipukulin bahkan sebagian mengatakan dicaci sudah boleh kalau minta cerai karena wanita bukan untuk dicaci tapi untuk disanjung jadi jangan gampang membawa hadis ada sebagian orang membawa hadis seenaknya untuk dirinya sendiri tapi anda orang baik insyaallah anda baik istri anda baik hanya salah faham saja semoga setelah ini adalah damai bahagia di dunia dan di akhirat Allah alam bisa selamat menikmati